Intro Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri Apa ini? Sambil menata foto istri, apakah ini bidah? Jazakallah khair pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini Jadi teman-teman sekalian, onani haram, gak boleh dalam Islam Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu gak boleh dalam Islam Caranya bagaimana supaya tidak terjadi, jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat Gak boleh, gitu kan Tapi kalau terjadi seseorang telpon istrinya Dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu Kemudian dia mungkin, istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks Gak apa-apa itu Itu halal, gak masalah Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar Teleponnya diciumin lah, apalah Itu bukan istrinya, itu telepon apa mau dicium Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini Caranya tinggalkan, tinggalkan hal-hal yang berbau Kalau memang istrinya lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu Tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik Insya Allah kalau lantum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami Karena masuk dalam firman Allah SWT yang berbunyi Artinya Perempuan itu, istri kalian adalah ladang buat kalian Maka datangi ladang kalian semau kalian Boleh Selama bukan dubur Tidak digauli, di duburnya tidak digauli Haid dan nifas, boleh Dan dahulukan diri kalian Jadi ini ulama diri jikan, sebab turunnya ayat ini adalah Masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah Dari Mekah, muhajirin Wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya Sementara mereka tidur dan suaminya dari atas Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita ansar Waktu wanita ansar mau digauli dengan cara orang Mekah Tidak mau, nolak Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya Maka turun firma Allah tadi Wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan Dan dahulukan diri kalian Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini Kalau suaminya pengen gaya tertentu, itu tidak apa-apa Asal jangan hal-hal yang haram Seperti dubur tidak boleh Tidak boleh, dan boleh mendahulukan diri sini Tidak berarti kata, boleh membahasakan kepada pasangan Saya mau begini, saya mau begitu, tidak ada masalah Yang diharamkan saja, yang ditinggalkan Yang tidak, yang boleh, maka boleh dilakukan Jadi saya sarankan Allah Alam di jahui ini Di jahui Dan saya sarankan juga teman-teman sekalian Selama memang masih ada peluang Masih ada peluang Kerja Dekat dengan keluarga kerja di situ Udah lah Kerja jauh di sana, gajinya seribu dolar Kerja di sini, empat ratus dolar Di sini saja, gak apa-apa Aman, gitu kan Daripada jauh sana menderita Akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah Jadi lebih baik jangan Allahu Anam